Meliputi kota Padang, Sumatera Barat, kawasan kota ini dihiasi Lampu Lampion dan Spanduk menyambut datangnya Tahun Baru Imlek. Kawasan perkampungan etnis Tionghoa di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang ramai dihiasi atribut-atribut Imlek di sepanjang ruas jalan dan tiang-tiang listrik dipasang Lampu Lampion dan juga berbagai Spanduk bertuliskan perayaan Imlek. Warga Tionghoa sibuk membersihkan rumah dan juga memasang atribut menandakan Semaraknya menyambut Tahun Baru Imlek 2022-2064 yang disebut sebagai Tahun Ular Air. Menurut Ketua Himpunan Cinta Teman HTT Kota Padang, Ferry Antogani, Semarak Tahun Baru Imlek ini tidak terlepas dari dukungan warga non-etnis Tionghoa. Kerukunan antar etnis Tionghoa dengan masyarakat Sumatera Barat sudah terjalin selama ratusan tahun. Prosesi puncak perayaan Tahun Baru berlangsung di Jalan Kelenteng. Di kawasan ini terdapat belasan perhimpunan diantaranya Himpunan Cinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh.